What's up pessoal fans, selamat malam semuanya Balik lagi bareng gue Rocky Padilla Kita ada di Q&A session Hari ini gue buka Question box lagi di Instagram Dan uploadnya agak malam nih Maaf ya, semoga masih pada bangun Apalagi kita masih di masa-masa karantina gini Hopefully malam-malam gini gue bisa kasih kalian Entertainment sedikit lah So, hari ini ada beberapa pertanyaan Yang gue akan jawab dari Instagram followers gue Yang pertama ada Yang menanyakan Apa inspirasi Koko meliput pertandingan basket Inspirasi awal gue adalah Ball East Life, jujur aja Waktu itu mungkin tahun 2018 Gue lagi sering-sering nonton Ball East Life Hampir tiap hari nonton, liat highlight Pemain-pemain high school di Amerika Lalu gue mikir, kenapa gue gak terapkan ini Di Indonesia, karena gue tau Ball East Life itu Di Amerika itu dari East ke West Mereka pokoknya traveling terus Tapi mereka punya kontributor sih Jadi lebih gampang, tapi yang pasti Gue tutup mikir, wah kayaknya kalau di Indonesia Ada yang meliput anak SMA Keren juga kali ya Apalagi kita tau Anak-anak SMA mungkin jarang di expose Anak-anak SMP juga Tapi sekarang ini gue berusaha Sebisa mungkin nonton sebanyak pertanyaan Pertanyaan sebanyak banyaknya untuk Memperlihatkan talenta-talenta muda di Indonesia So, puji Tuhan responnya lumayan oke Saat gue mulai meliput anak-anak SMA Dan gue harapkan semua bisa tetap sportif nih Untuk mendukung basket di level-level yang masih amatir Agar mereka semakin semangat latihannya Termotivasi, terinspirasi Untuk menjadi pemain yang lebih hebat lagi nantinya So, let's do it for the culture So, thank you Hanky Pertanyaannya next Ada poda silaban underscore 5 pemain terbaik sepanjang masa Dengan posisi yang berbeda Ini kayak pengertian gue Pemain di Indonesia nih kayaknya Oke, gue kasih 5 pemain favorit gue dulu Lalu nanti ada beberapa pemain mungkin dari zaman sekarang Gue limanya soal yang awalnya gue milih dari zaman yang dulu-dulu lah Ketauan banget umur gue ya Oke, posisi point guard ada Mario Busang Without a doubt The best point guard ever menurut gue di Indonesia Sampai saat ini Pernah main di NCAA Membawa nama Indonesia udah sering banget Udah menang banyak medali bersama Indonesia One of the best players saat bermain di ABL juga So, MVP local juga So, itu udah gak mungkin terlewatkan Mario Busang di point guard Lalu ada Ali Budi Mansyah Yang boleh gue bilang juga GOAT juga One of the greatest of all time Dulu panggilannya Budi Jordan Saking jagonya di Indonesia Apalagi waktu zaman Koba Tama Dan juga awal-awal IBL So, Ali Budi Mansyah ini juga idola gue Dulu gue kalau nonton tuh hanya menontonnya Indonesia muda lah Waktu zaman-zamannya dia bermain sama KG Peng Lalu juga di posisi tiga kita ngomongin KG Peng Gue memilih Romy Chandra a.k.a. G Peng Menurut gue the best small forward ever Di Indonesia Dulu kini Scottie Pippen karena mainnya bareng sama Budi Jordan Itu ya dua pemain yang menurut gue Bikin gue sangat tertarik banget dengan basket lokal sih Lalu posisi empat Ada Imade Sudiatyana a.k.a. Loli Pemain yang paling tidak atletis Tapi paling bulldozer Dan paling mungkin boleh dibilang mudah kali untuk mencetak poin Ini tipen-tipenya Carmelone tapi gak bisa lompat aja gitu Jadi Loli ini menurut gue juga salah satu pemain terbaik di Indonesia Dan terakhir posisi lima gue akan memilih Rony Gunawan Nah Rony Gunawan mungkin masih zaman-zaman sekarang lah ya Gak terlalu tua-tua banget Big man dengan skills yang luar biasa menurut gue Dia memiliki skills paling bagus menurut gue diantara semua big man di Indonesia Cadangannya gue akan memilih Coach Inal AF Rinaldo Mungkin juga gue akan memilih kalau zaman sekarang itu adalah Andakara Prastawa sih Jago banget menurut gue sih Andakara Prastawa So thank you banget pada silahabannya untuk pertanyaan next Ada Aprikurni underscore awan Komentarnya tentang timnas Indo a.k.a. Indonesia Patriots Indonesia Patriots semakin bagus menurut gue Mereka sekarang ini dimana juga chemistrinya sudah mulai ketemu antara pemain dengan pelatih Tapi sayangnya harus break karena pandemik ini Tapi gue harapkan setelah mereka kembali lagi bisa langsung nyetel lagi dan berjuang sama-sama Agar bisa masuk nanti ke VBA Asia Cup 2021 bermain dengan bagus dan at least bisa menang lawan Thailand Agar kita bisa lolos ke Piala Dunia 2023 nantinya Dan mungkin kalau masukkan sedikit untuk tim nasional Indonesia Mungkin dikurangin aja dikit-dikit lah dramanya Lebih apa ya lebih dramaless tuh akan lebih bagus sih Oke itu untuk Aprikurni thank you banget Karena kita ada pertanyaan dari Neopandi Neopandi ini pemain dari Bali Wah ada pemain muda lu Indonesia Apa tim nasional Indonesia Junior juga What do you think about the young generation of Indonesian basketball? Menurut gue pemain muda Indonesia tuh promising banget Banyak sekali yang bertalental luar biasa Apalagi kita juara sarana basket gampang banget ya Lapangan dimana-mana Lalu juga pelatih private banyak sekali Pertandingan oleh perbahasi udah disiapkan juga lumayan banyak menurut gue Ada Youtube dimana pemain juga bisa latihan lewat Youtube Imajinasinya semakin tinggi, semakin kreatif Jadi menurut gue udah tidak ada alasan lagi untuk pemain muda Tidak bisa berkembang di saat-saat seperti ini Dan juga mau bilang Banyak orang bilang wah pemain muda tuh kalau pemain yang dulu-dulu Wah tahun 90 atau tahun 2000an awal Mungkin gak bisa berkompetisi gitu Tapi menurut gue pemain-pemain muda sekarang juga baik yang bagus-bagus Kok ada Yesaya Saudale, ada Patrick Nicholas, ada Derek Michael, Hendrik, Ananta Dendi, ada Michael James, ada Jalu Menurut gue pemain-pemain seperti ini tuh bisa bersaing di jaman dahulu juga Anak-anak saya main tahun 90an atau tahun 2000 karena memang talentnya mereka bagus-bagus banget sebenernya So thank you banget, pertanyaannya Nio Pandey hopefully you're doing good over there Lalu ada pertanyaan dari Rest In Peace Kobe A2433 Wah banyak banget, nomernya semua ada nih dari high school sampe Lakers nih Akhirnya ada pertanyaan yang di luar basket nih Musisi lokal favorit siapa kok Wah kalau lokal itu, gue jujur kalau musik itu dengerin cuma hip-hop doang kebanyakan Jarang banget dengerin hip-hop Jadi gue akan memberikan beberapa favorit rapper gue di Indonesia Yang pertama ada Tuan 13 aka Upi Upi ini dulu juga pemain streetballer, pengen banget interview Upi sekali-sekali nanti untuk channel gue Menurut gue Upi juga salah satu rapper terbaik gue di Indonesia saat ini Ada Lace, pokok baga yang tau dan familiar ada Ariel Nayaka yang disesain dengan Def Jam South East Asia Lalu ada Bang Iwa, ada Bang Igor Saikoji, lalu ada Ben Utomo Itu sih kira-kira favorit rapper gue saat ini di Indonesia Oke, next ada Randy ST26 Gimana menurut ko Rocky, IBL lanjut atau disudahi saja? Menurut gue sih kalau IBL lebih baik disudahi aja Kita gak tau gimana apakah keputusannya akan lebih baik di-cancel semuanya Dan tidak ada juara atau RSA dinomelkan sebagai juara Gue gak tau lebih baik gimana Tapi yang jelas, demi kesehatan dan juga keselamatan semua orang saat ini Walaupun pandemik ini selesai mungkin bulan Juni atau Juli Menurut gue setelah itu harus at least ada break 1 bulan atau 2 bulan Sebelum orang boleh rame-rame berkumpul lagi Karena gue yakin orang-orang masih takut Apalagi kalau tiba-tiba ada second wave of virus nantinya Pasti ngeri juga So, agak susah kalau misalkan IBL harus mulai bulan September akhir atau Oktober Karena kita tau pre-season IBL bisa mulai November Jadi kalau kita baru selesai Oktober aneh kan Masa pemainnya istirahat itu cuma sebulan itu kan Jadi menurut gue sih the best right now Ini opini gue ya pribadi ya Disudahi aja lah, gak usah dilanjutin lagi season ini Anggap aja di-cancel Thank you banget pertanyaan ready Next ada Valentino Limbang Kegiatannya selama karantina apa aja kok Karantina ini diselesa Gue menghabiskan banyak waktunya bersama tunangan gue Jadi kita lebih banyak kan di rumah Jadi nonton Youtube banyak Channel Youtube gue yang gue suka nonton Kompleks sneaker shopping Jujur gue gak tau kenapa gue suka banget nonton Sai Halilintar Menurut gue dia tuh entertain banget sih Apalagi akhir-akhir ini kontennya dia menurut gue lucu banget Selain itu Netflix jelas Kemarin ini kita nonton The Platform Terus nonton apa lagi ya Ada beberapa film sih yang kita lagi nonton Yang Tiger King itu juga kita lagi nonton Tapi kayak Tiger King itu kurang seru ya akhir-akhirnya Lalu nonton Highlights Basket Beres-beres rumah Ini gue baru pindah ke apartemen gue lagi Kemarin baru di renov Akhirnya udah selesai Jadi kalian akan lebih sering melihat studio ini Hopefully you guys like the setup Apalagi ya Udah sih itu aja sih Sibuknya Yang lainnya membantu tunangan kerja juga So Ya udah mulai bosen sih Jujur aja Udah pengen banget nonton Basket lagi Kita harus nunggu dulu Harus bersabar Thank you banget pertanyaannya Valentino Limbang Sekarang kita ke FX underscore Darren Apa sih gak enaknya jadi Youtuber Basket Mungkin Youtuber Basket tuh kelihatannya banyak enaknya Karena wah gila kerjanya Cuma nonton Basket Lalu dapet duit Nah kan kelihatannya seperti itu Padahal sih enggak ya Yang pertama-tama gue mau bilang adalah Kalau lagi deadline Misalkan gue suka tuh Highlights gue naiknya lumayan cepet kan Jadi kalau lagi deadline Misalnya abis nonton 2 game 3 game ya Capeknya itu kita harus edit banyak banget sih Jadi kayak harus buru-buru editnya Tapi harus tetap teliti Kadang-kadang kehabisan waktu Gak bisa hangout sama temen Gak bisa hangout sama tunangan Itu salah satu pengorbanan yang harus kita buat sih Sebagai Youtuber Basket Tapi selain itu juga Apa lagi ya Oh Kadang-kadang subscribers ataupun followers Juga suka bilang kan Kak liput ini ya Kak liput itu ya Waduh kan Andai kan kadang-kadang bisa meliput semuanya Gue pasti akan liput semuanya Cuma badan gue dan tangan gue hanya ada satu Jadi susah kalau harus liput ke banyak tempat Dan ngomongin liputan ke banyak tempat pun Kadang-kadang kita sebagai Youtuber Basket Mungkin orang bilang Wah kok Rocky Pasti AdSense-nya udah banyak nih Kan followers-nya Subscribers-nya udah banyak nih Udah 74 ribu gitu Tapi kenyataannya enggak Karena Youtube itu Iklannya di Indonesia itu paling murah Jadi AdSense-nya Gak sebanding kadang-kadang dengan views Menurut gue Jadi walaupun gue ada beberapa views Yang banyak Tapi ya gitu AdSense-nya gak terlalu banyak Masih Tapi ya untungnya Puji Tuhan Masih cukup Saat ini sih Untuk hidup bulanan Tapi gak tau Ntar kalau udah married Tampaknya perlu uang lebihan Tapi yang pasti Tetap bersyukur Bisa melakukan ini Tapi yang satu lagi juga Kadang-kadang suka Apa ya Kurang enak Kita ada beberapa event Atau beberapa acara Kadang-kadang Hanya Ngundang aja Tapi gak memberikan insentif Seperti misalkan Uang transport Ataupun juga Fee Untuk liputan Hanya Biasanya mereka hanya minta liputan gratis Itu kadang-kadang juga kita sebagai Hustler Youtuber basket Itu kadang-kadang juga suka sakit hati sih Kadang-kadang Waduh kok minta diliput Tapi kayak gitu Tapi yang pasti Gue sih saat ini Kalau memang ada event Kalau memang bagus Eventnya Gue kadang-kadang suka dateng Karena memang gue ingin ketemu anak-anaknya juga Dan juga bergaul dengan anak-anaknya Jadi Lebih apa ya Dibawa enjoy aja sih Tapi gue harapkan sih Kedepannya event-event Bisa lebih profesional juga Kepada kita Sebagai youtuber basket Tapi gue gak ngomongin semuanya Ada event yang ngundang Lalu ngasih Fee Incentive Banyak juga gitu Gue jadi Tapi masih lebih banyak yang gak ngasih sih Tapi Gue bersyukur dengan orang yang mengerti Dengan profesional dan pekerjaan kita Karena ini kita anggap sebagai pekerjaan juga ya Bukan hanya Hobi doang gitu Jadi Itu sih Gak enak jadi youtuber basket Jadi curhat dikit Tapi yang pasti Sekarang ada pertanyaannya dari Kairul06 Kok ceritain dong William Alumnus SMA Negeri 3 Wah pertanyaannya bukan gue nih XSM Kenapa bisa berhenti pro Idola Popmi Oke Untuk William itu Sayang banget sih ceritanya sih Kalau bisa dibikin dokumentari Keren banget sih Itu sebenernya William itu waktu di SMA Jago banget Di Popmi mungkin Menurut gue potensinya Lebih daripada Pras Daripada Daniel Wenas Semua orang udah nungguin Untuk William masuk ke profesional dulu Sayangnya cedera sih Cederanya itu cukup parah Tapi gue lupa Cederanya itu Plantar Fasitis Atau ACL Gue gak gitu inget Tapi kayak ACL Karena memang cukup parah Dan SM Satria Muda Sudah mencoba Untuk rekrut dia Dan membantu Untuk rehab Tapi tampaknya Gak bisa balik ke 100% Sehingga dia gak bisa Menuhi potensinya Dan akhirnya harus gagal Main di profesional Jadi itu Salah satu cerita Yang sangat disaingkan sekali Harus terjadi Padahal nih pemainnya Kalau masuk profesional Menurut gue jago banget sih So thank you banget Kyrol06 pertanyaannya Sekarang Sekarang ini Tapi yang pasti Anaknya sangat Passionate Kayak tentang basket Dan mungkin punya potensi nih Untuk bermain di IBL Tapi gue harus liat Full highlights dulu Sebelum bisa komen Tapi gue bilang Senang hati Kalau nanti Russell pulang Dari Amerika Gue bisa interview dia Pasti gue pengen Masih interview dia So Russell keep Working hard in the States And keep improving Kita pengen liat Kamu nanti jadi pemain Salah satu pemain terhebat Di Indonesia nantinya So good luck Russell Next Ada wah Pertanyaan dari temen gue sendiri nih Adnan Yusuf Cara ngadepin kompetitor Yang kayak korokin Sering ngeliput Anggepannya gimana Lu iseng juga Lu manggil gue koko ya Adnan nih Tapi yang pasti Kompetitor itu natural Pasti akan dateng Dalam bisnis apapun Pasti akan ada kompetitor Dan kompetisi Memang pertamanya sih Bawaannya kayak kesel gitu Kayak waduh Gue dulu nih cuma sendirian Ngeliput karena Tiba-tiba ngeliput Dari 3-4 orang lainnya Juga sama kan Tapi Kalo gue sih Ngambil positifnya aja Daripada kesel sendiri Yang pasti positifnya tuh Membuat kita semakin Inovatif Kreatif Dan memikirkan cara Bagaimana agar channel kita Berbeda dengan channel yang lain sih Dan untungnya sih Subscribers gue juga selalu Support channel ini Loyal sekali ke channel ini So I really appreciate you Support Kalo lagi liputan Selalu Viewsnya juga oke So gue thankful banget lah Untuk subscribers gue So thank you banget Semuanya Untuk supportnya Dan ini pertanyaan Terakhir Dan mungkin yang ditunggu-tunggu juga Cewek basket Indo Yang lu gebet Siapa bro Hahaha Cewek basket ya Cewek basket ada Bus juga beberapa yang cantik Cuma sekarang ini Karena sudah punya tunangan Dan sudah mau married Jadi kita ganti Pertanyaannya lah Jangan digebet Kalau gue bilang digebet Ntar gue dihajar Sama tunangan gue Habis ini ya Habis gue denotan videonya ya Jadi kita ngomongnya Cewek basket Yang cantik Dan menarik Itu siapa aja ya Ada sekitar Empat nama yang gue mau sebutkan Yang pertama mungkin adalah Helena Tumbelaka Ini adalah pemain Merpati Di Piala Serikandi Menurut gue Dia cantik Lalu juga ada Ayu Sriarta Temannya dia Di Merpati Ayu ini juga Mungkin salah satu Pemain yang paling populer Karena kecantikannya juga Dan juga jago reboundnya Nggak akan lupa gue Dengan skillsnya Ayu Karena menurut gue Ayu juga jago Mainnya di lapangan Yang ketiga Mungkin dulu Kalau disuruh Wayfever Ada Olivia Claudia Nah ini juga pemain Dengan badan tinggi juga Dan juga wajah yang cantik Lalu yang terakhir Gue bilang Mungkin ada yang baru nih Beda sendiri nih Pemain naturalisasi Peyton Whitted Nah menurut gue Ada juga She's pretty She's pretty hot Cantik juga deh So itu empat pemain Cewek Yang gue bilang cantik Kalau menurut kalian Gimana pilihan gue Oke gak pilihan gue Ntar kalian bisa komen sendiri Kalau menurut kalian Siapa lagi nih Pemain basket Cewek yang cantik Kalian tulis langsung Di komen section Gue pengen tau nih Pendapat kalian Siapa aja So guys Itu aja Video Q&A gue hari ini Thank you banget Yang udah nonton Semoga kalian enjoy Konten ini Kalau kalian enjoy Konten ini Mungkin Gue harus bikin Q&A session lagi Dan kalian kasih pertanyaan Yang lebih susah-susah lagi Lebih susah-susah Agar gue semakin bingung Nanti jawab ya Biar makin seru So guys Thank you banget Yang udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace 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 Peace